Keprihatinan terhadap meningkatnya kasus penularan COVID-19 memberikan dampak luar biasa bagi semua lini kehidupan. Melihat kondisi tersebut, membuat dua pelajar sekolah menengah atas secara sukarela menjadi bagian dari Komunitas Sosial Malang Bersatu Lawan Corona atau MBLC sebagai relawan. Maura Eka Sandrina dan Ifron Petrus Andries, pelajar dari SMA Negeri Satu Lawang dan SMK Negeri Empat Malang, memutuskan untuk menjadi relawan di Komunitas MBLC. Mereka bertugas untuk mendata bantuan yang masuk dan keluar. Selain itu, mereka menyempatkan diri untuk membantu membungkus bantuan yang akan disalurkan seperti beras, mie instan, minyak, dan gula. Mereka pun harus membagi waktu untuk menuntut ilmu di sekolah. Meski di saat ini pembelajaran dilakukan daring, di awal menjadi relawan mereka cukup kesulitan membagi waktu untuk sekolah daring dan kegiatan relawan di MBLC. Maura sendiri harus membagi waktu untuk mengerjakan tugas. Terkadang Maura mengerjakan tugas dan sekolah daring dari posku. Namun seiring berjalannya waktu, Maura pun sudah terbiasa membagi aktivitasnya antara sekolah dan menjadi relawan. Begitu pula dengan Ifron, ia juga memutuskan menjadi relawan di MBLC. Sebagai siswa jurusan multimedia, Ifron pun bertugas mendokumentasikan seluruh kegiatan relawan MBLC. Sesekali waktu, ia juga bertugas membantu membungkus bantuan sembako yang akan disalurkan. Meski memiliki resiko tertular virus COVID-19, mereka tetap berhati-hati saat menjalankan tugas sebagai relawan, seperti menegakkan protokol kesehatan yang ketat, serta mengikuti tes usap antikian rutin yang digelar oleh MBLC setiap minggunya. Mereka pun mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tua untuk menjadi relawan, mengabdi kepada masyarakat untuk melawan virus COVID-19. Mereka berharap akan banyak lagi pelajar sepertinya yang bergabung untuk menjadi relawan, membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. COVID-19 khususnya di Malang Raya itu semakin meningkat. Jadi, menurut saya perlunya adanya generasi muda ikut turun untuk membantu warga-warga isoman yang ada di Kota Malang untuk membantu menanggulani dari pencana virus corona ini. Kira-kira susah nggak bagi waktu antara jadi relawan sama sekolah? Kalau dari saya sendiri, mungkin awal-awal saat bergabung di MBLC ini agak keteteran. Bingung antara membagi waktu dari tugas sama di posko ini. Tapi sekarang lama-lama sudah bisa membagi waktu. Jadi, di pagi hari sebelum saya bangat ke posko, saya mengerjakan tugas dulu. Ataupun pulang dari posko, malam hari, saya juga mengerjakan tugas. Dari saya sendiri, saya senang sekali bisa bergabung di MBLC ini. Dimana pengalaman yang belum saya dapatkan sebelumnya, saya juga terima kasih kepada BNPB, Bapak Jokowi, MBLC, dan rekan-rekan perawal yang lainnya untuk kita bekerjasama. Saya juga sebagai pelajar, semangat, dan antusias untuk mengerjakan aksi sosial ini. Saya juga mengajak, suruh pelajar di luar sana untuk mari kita bergabung bersama untuk membantu khususnya warga kota Malang yang lagi isoman. Dengan itu, kita juga membantu NKRI untuk menuntas virus corona. Muhammad Firman, Nyumalang Pos, melaporkan.